Intro Setelah sukses digelar pada tahun 2018 lalu Adera Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia kembali menggelar festival pesona lokal di lapangan merdeka Medan. Acara ini mengangkat tema khususnya kota Medan untuk ikut memeriahkan dan merasakan sensasi pesona lokal. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota yang mengajak seluruh masyarakat kota Medan untuk ikut meramaikan acara dan mempromosikan pariwisata dan kearifan lokal daerahnya. Festival pesona lokal merupakan program CSR Adera Finance yang kembali bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan memilih kota Medan sebagai kota pembukaan setelah tahun lalu berhasil memenangkan predikat sebagai kota yang paling mempesona. Kegiatan hari ini adalah festival pesona lokal pertama untuk tahun 2019. Hari ini kita promosikan kebudayaan lokal dengan berbagai macam budaya yaitu karnival. Antusias masyarakat kota Medan terlihat sangat luar biasa pada kegiatan festival pesona kali ini dan dapat terlihat dari para peserta dan pengunjung yang memadati lapangan Merdeka Medan. Acara festival pesona dimulai dengan parade karnaval budaya yang diikuti oleh lebih dari 48 grup dengan 861 peserta yang menampilkan atraksi kaya budaya Sumatera dengan mengelilingi lapangan. Festival pesona lokal ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi serta dihadiri juga oleh Direktur Utama Adera Finance Hafid Hadli, Direktur SDM dan Marketing Adera Finance Wanda Jani Gunadi bersama Wali Kota Medan Julmi Eldin dan Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Kali ini kita membuat malam mingguan bersama rakyat kita dimulai sekitar dari jam 3 sampai jam 10 malam kira-kira. Jadi memang Adera Finance tetap berkomitmen untuk mengadakan CSR di bidang pelestarian budaya bekerjasama dengan Menteri Pariwisata. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!